Kita beralih ke Deli Serdang, pemirsa akibat digusur dari sekolah oleh pebelik tanah, ratusan siswa-siswi SMP Negeri 2 Galang terpaksa mengungsi belajar di Sekolah SMP Negeri 1 Kejabatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Galang mengungsi belajar di Sekolah SMP Negeri 1 berada di Desa Jaharun, Kejabatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Sekolah yang telah berdiri puluhan tahun tiba-tiba digusur pemilik lahan. Peristiwa ini sudah terjadi pada bulan Januari 2024 lalu. Sekolah SMP Negeri 2 di Desa Petumbukan, Kejabatan Galang yang telah digusur mengakibatkan seluruh siswa terpaksa mengungsi di gedung sekolah SMP 1 untuk melakukan aktivitas belajar-mengajar. Jadwal proses mengajar ini pun telah disesuaikan. Setelah siswa SMP 1 pulang, barulah siswa-siswi SMP 2 gunakan ruang kelas lokalnya untuk aktivitas belajar-mengajar. Mutiara Lubis, salah seorang siswi, mengatakan kegiatan belajar-mengajar di tempat pengungsian sangat tidak efektif dan tidak nyaman. Ia berharap dinas pendidikan cepat tanggap dan mencari lokasi tempat didirikannya kembali Sekolah SMP Negeri 2. Sebenarnya yang saya tahu di sekolah ini, awalnya kami di sekolah lama menempati tanah yang bukan milik sekolah kami. Sehingga pihak yang mempunyai tanah itu meminta kembali tanah itu, lalu kami diusulkan untuk pindah ke sekolah lain. Begitu ketika sudah pindah, ini kami menempati di SD, di Sampala, yang dimana dari lokasinya dari sekolah lama ke sekolah sekarang itu cukup jauh. Yang tadinya teman-teman saya naik angkot langsung sampai ke sekolah lama, ini ketika kami di sekolah baru, kami harus jalan 2 km. Itu soal jarak, soal waktu. Karena masuk siang tadi itu adanya belajar yang kurang konduktif, males, mungkin mengantuk. Yang dimana ketika jam jam segitu seharusnya kami tidur, istirahat di rumah, ini kami malah belajar. Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Deliserdang belum memberikan keterangan perihal kejadian ini. Dari Deliserdang, Amiruddin Ainius melaporkan.